Intro Doakan semuanya supaya lancar dan sukses Ini penampilan pertama suatu batak kita Hadir di acara yang besar dan mewah Amin, insya Allah bang Tapi adek tak cemburu lagi sama Salman Cemburu harus tetap ada bang Kalau enggak kita akan menjadi manusia yang ceroboh dan tidak aman lah Oke lah kalau begitu, kalau begitu abang berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masa lu nyerah gitu aja sih seru Apa salahnya lu jatuh cinta sama perempuan lain Toh dinda Salman bukan isteri orang Din, awak tak mau macam-macam lagi di langkah awal ini Nyaris awak terpeleset kemarin Nah, yang kau bilang tadi Awak anggap sebagai buah kuli Tak ada perintah Allah disitu Kecuali larangan kepada Adam untuk mendekatinya Paham kau? Itu tukang siapa apa tukang buah sih? Udin Naga-naganya seru bakal sukses dunia akhirat Gue bisa ketinggalan jauh nih Ada yang mau gue omongin sama lu, Jam Silahkan Salman tuh Semangat banget Kalau gue bisa lari ke orang lain Itu akan lebih baik buat kita Tapi Gue gak bisa Udah mati akal Dan lu tahu Selama ini Harapan gue ya cuma lu Ada masalah apa? Ini masalahnya orang-orang yang kerja di bekas kebon gue Rencananya Mereka bakal di PHK oleh Pak Sanjay Untuk diganti Sama tenaga-tenaga yang lebih profesional Yang lebih terlatih Warga kita bakal banyak Yang jadi penganggulan, Jam Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Tolong lu belain kepentingan saudara-saudara kita Lu kan masih muda Kaya Sedangkan gue udah gak punya HP-HP buat nolong mereka Dan bisanya cuma ngomel Insya Allah, Pak Insya Allah saya akan lakukan semampu saya Makasih, Jam Oh iya Ayo dengar kabar Dekah Iva semalam Bu Jalal datang ya, Om Iya Yang gak-ngak aja Masa dalam kondisi begini Masih nuntut nafkah dari gue Emangnya kenal lu, Pak? Gue kan lagi terpuruk dan masih nganggur Lihat-lihat si kondong Emangnya sampai kapan Om Jalal mau kayak gini? Kok lu jadipada nyerang gue? Bukan nyerang, Pak Hanya mengingatkan Kalau Bapak juga pernah membicarakan hal ini Gue udah kebanyakan ngomong Ngomongan yang mana? Bahwa dulu Bapak sudah mengamalkan ajaran agama sebagai orang kaya Sekarang giliran Pak Jalal mengamalkan ajaran agama sebagai orang miskin Pak Jalal sendiri kan bicara seperti itu Emang betul? Seorang ayah atau suami Walaupun miskin tetap berkewajiban menafkahi keluarganya Gimana hasil akhirnya yang penting ikhtiar aja dulu? Kurang ikhtiar apa lagi gue sebagai orang miskin? Gue ikhlas, tabah, dan sabar ay Itu gak gampang Antara sabar berdiam diri dengan sabar penuh keringat ikhtiar ya jelas beda Om Jangan paling lama menjadi orang yang tidak berguna Pak Jalal Kirain gue udah bisa enak Ternyata gak ada hari libur buat orang miskin Masa sih gue mesti nyari kerjaan? Bang Robin terpukul banget Melihat kelakuan fakir miskin yang selama ini dia bela Waktu semalam kita pamitan aja Dia gak jawab apa-apa Cuma bengong di sejadahnya Salah dia juga Sedekah pake harta orang Harusnya pake harta sendiri dong Udah gak sih dibahas Terus sekarang rencana nomor tiga gimana? Kita tetep mau ngadu nasib Mau ngadu nasib dimana? Kenapa gak pada pulang aja sih ke Musola? Ih sorry ya Masa udah diusir mau balik lagi? Bang Jack udah maafin Dia sekarang keliatan sedih banget tuh Jangan ketipu Dia tuh bukan sedih Tapi lagi bingung Karena semua ngerjain sendiri Ngepel Musola Ngurcin Taman Ngurcin Batumal Sampai beli makanan juga sendiri Makanya Jangan sekali-sekali musir kita Om sendiri pada minta diusir Mas Barong Terus rencana perkawinan kita gimana nih? Ya jadi dong Gimana mau jadi? Lu nyari masih luntang lantung begini Nah tuh Eh lu jangan ikut campur Jok Ini urusan pribadi gua Lu urus dong perkawinan malu yang gak pernah jadi-jadi Eh kata siapa yang gak jadi? Ntar gua yang ngebiayain semuanya Lu nyari masih luntang lantung begini Eh Cel Jangan ikut campur Ini urusan pribadi gue Urusin tuh perkawinan lu sama Marni yang gak jadi-jadi Siapa bilang gak jadi Nah lu nyari aja mas lontang lantung begini Stop 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 Dah pepaan sih Pergilah ya Terus gimana ya urusannya nih? Ya terserah Barong Ya gua sih Terserah keponelkan sama calon bini gua lah Yaudah Nanti biar darah sama Sila yang kasih tau Bang Jack lagi Bukan itu sayang Ya abis apaan dong? Jadi begini Kita bertiga ini Keabisan duit Gak usah ngomong Gua dengira Ya mohon dimaafin lah Sil Dari dulu kan om lu kan memang paling suka ngerepotin Eh ini duit buat lu juga keribu Berapa? Satu juta Insya Allah cukup tuh insya Allah Tapi darah bisanya cuma 100 ribu Tapi Sila jauh cuma 200 ribu Yaudah deh gak apa-apa Makasih ya saya terima ya Iya harus terima Kalo gak sih namanya gak tau diri Terus Darah mesti ngomong apa nih sama Papa? Papa tuh selalu pengen tau perkembangan hidup mas Barong sejauh ini Darah gak mau bohong sama Papa? Bilang aja sama Papa Kalo Alhamdulillah Sampai saat ini mas Barong masih Islam Om lu tuh emang paling-paling ya Untung gua udah terlanjur cinta Gimana rasanya Ma? Mudah-mudahan enak dan Papa suka Ini sayur toge dan kacang panjang kesukaan Papa Maksud Papa pake cadarnya Asik aja Soalnya semalam ngeliat Ibu Jalal dan Kalila pake cadar Kayaknya keren banget sih Boleh ya Pak? Pake helm aja boleh Apalagi pake cadar Yang penting Mama gak mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Wajah perempuan bukan termasuk aurat yang harus selalu ditutupi setiap saat Mau makan sekarang Pak? Nanti aja Pak Papa mau ada rapat lu sebentar sama Pak Erwe Om Miki lagi ngejebut Ngomong-ngomong ini benar Mama kan? Siapa coba? Kayaknya bukan deh Kok gitu? Soalnya yang ini lebih muda lima tahun dari yang Papa kenal Papa jangan gitu dong ngomongnya Emangnya kenapa? Mama kan jadi pengen dilamar lagi sama Papa Lepai Lepai Papa yang jelas sih kita udah pernah makan di semua rumah warga Assalamualaikum Waalaikumsalam Enggak ya lo kayak Raja Minyak Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Baik Silahkan silahkan Udaranya memang pas Udah Per langsung aja Betul sekali itu Tidak baik menunda hal-hal baik Oke deh Perwek Apa bener ente minta persenan kepada pekerja kebun Supaya gak di PHK sama Pak Sanjay? Dua setengah persen mintanya Per Pengacara juga bukan Rupanya dia yang aduh Kalau ngurus KPP jangan dikasih stempel Pak RW gimana sih? Orang susah jangan ditambahin susah dong Nganu SPI Mas Perry Menurut hemat kami Itulah konsekuensi yang harus dibayar Oleh manusia-manusia yang tidak kompetitif dan kompeten Di era persenangan global Nah golongan seperti ini Akan selalu gagal dalam proses seleksi alam Kecuali Yang berani membayar Rus Lo gak tau gue bodoh? Ya kalau sampian pintar Sampian pasti kerja di Pertamina Bukan di kebun singkong Pak RW Apakah pertimbangan di era global ini Cuman profesionalisme? Apa itu gak terlalu kapitalis? Apa udah gak ada lagi tempat Untuk rasa kasihan terhadap saudara? Tempatnya sih selalu ada Tapi agak sempit Kita bukan masyarakat hewan yang cuma kenal teori Siapa kuat dia menang Ini masyarakat manusia beriman Yang hidup pake iman Yang mencari ridho Allah Terus Masya Allah gue sama temen-temen yang Tahan dulu Ini bukan sekedar mikirin kekhawatiran diri sendiri Belajar sabar Kita kelarin persoalannya satu persatu Oke? Paham ob? Ya Kena juga dia Dia pikir orang tua gak bisa disemprot Bisa dipengerti semuanya? Iya juga Iya Pak Ustaz Cukup sekian kan? Yaudah Tunggu apa lagi? Eh, eh, eh Padahal mau kemana? Katanya Pak Ustaz undang makan, Red Kata siapa? Yang paling tua disini siapa? Mesti diakalin, Per Kalau gue bilang Mau ngomongin soal nasib gue Sama temen-temen Pasti dia gak mau kemari Guanya ngomelin Guanya ngasih makan juga Oke lah kalau begitu Ma Tambahin piringnya Ma Om Wengke mau ikut makan juga Ma, kenapa? Disini gak ada bubur loh Kalau begini terus setiap hari Gak pes tau lu udah balik mudah belipet-lipet Mir Amin Warung laku Ketering jalan Anak-anak pada sehat Alhamdulillah Mudah-mudahan Bang Udin juga begitu Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, badan lu bau parfum cewek Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Terima kasih.